oke, kali ini kita akan membuat puding nutrigel pertama-tama nutrigelnya sudah saya masukkan yaitu 2 bungkus nutrigel rasa strawberry lalu gula putih secukupnya lalu kita tambahkan susu juga secukupnya sesuai selera teman-teman kalau susunya banyak pudingnya juga tambah enak ya teman-teman disini saya pakai susu season flake oke, lanjut ke tahap selanjutnya ukuran kita tambahkan air kurang lebih 1 kemasan itu 3 gelas tengah karena ini 2 kemasan jadi kita masukkan 17 air kita aduk sampai mendidih ya teman-teman lalu setelah mendidih kita masukkan ke cetakan agar yang sudah kita siapkan puding agak agak kecil setelah pudingnya matang kita masukkan puding ini ke dalam cetakan sudah kita sediakan kita isi sampai cetakan agar ini terisi penuh ya teman-teman kita tuangkan kita tuangkan air panasnya ke dalam maizla kurang lebih airnya ini 200 jam ya teman-teman kita aduk-aduk secara perlahan sampai setelah ini lembut lembut kita masukkan airnya lagi ya teman-teman oke kita aduk secara perlahan-lahan saya buka lagi lagi secara perlahan sampai telahnya ini merata belum merata ya teman-teman kita aduk lagi lalu setelah kita aduk kalau sudah rata kita aduk jangan lupa untuk ditutup ya teman-teman biar pelanya ini tidak kering kita aduk-aduk terus sampai teksturnya halus ya teman-teman ini sudah mulai kelihatan halus ya kita aduk lagi selamat menikmati ini teman-teman alhamdulillah pudingnya sudah jadi cantik sekali kan pudingnya oke langsung saja kita cicipi pudingnya menggunakan atau yang memakai pelatunya kita potong dulu pudingnya mulai ya teman-teman cantik sekali ya teman-teman pudingnya oke lanjut kita pakai diatasnya kita cobain dulu ya teman-teman kita potong puding gelinya sudah jadi kita cipain dulu selamat makan enak banget teman-teman selamat menikmati